Pemirsa Badan, legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir 5 April mendatang. Mendagri, Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Berkaitan tadi yang disetujui itu mestinya tidak diperlindung. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menyerahkan daftar investorisasi masalah Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat balek DPR. Badan, legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik. Usai muncul wacana gubernur Jakarta akan dipilih oleh presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri, Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden. Tapi melaporkan kepada presiden. Apakah presiden pun tidak bisa mengembirkan? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali, beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian, saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah. Dan tidak, tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUDKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!